Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel with me Asnawi Today's lesson is about comparative and superlative adjectives Jadi materikal ini tentang comparative and superlative Silahkan bagi yang baru gabung atau mengunjungi channel saya Ada baiknya Jangan lupa subscribe, komen, dan like Oke Disini ada tiga orang Saya kasih nama A, B, C A is tall A itu tinggi B is taller than A B itu lebih tinggi daripada A C is the tallest Jadi C itu adalah yang paling tinggi atau tertinggi Nah jadi disitu sedikit dipahami ya Apa sih comparative dan superlative itu sudah ada gambaran disini Jadi ada perbandingan Lebih jelasnya setelah ini Oke Another example Nah ini ada mobil merah harganya 13 dolar Yang kuning 15 dolar Yang hitam 70 dolar Berarti yang paling mahal adalah yang warna hitam Oke Untuk bahasa inggrisnya dalam menggunakan comparative and superlative Red car is expensive Mobil merah itu mahal Yellow car is more expensive than red car Mobil kuning itu lebih mahal daripada mobil merah Black car is the most expensive Mobil yang hitam itu yang paling mahal atau termahal Nah kenapa beda dengan ini Ini pakai air Ini pakai more Ya ini pakai EST Tallest Ini malah pakai The most Nah penjelasannya setelah ini ya Ini hanya contoh di awal saja Oke Nah ini lagi Ini Aji Is a chef Ya Ahmad is a hotel manager Mahmud is a hotel owner Jadi disini Tiga orang ini berada Bekerja di satu hotel Ya jadi Untuk dalam menggunakan comparative and superlative Seperti ini Aji has a good job Ya Aji memiliki pekerjaan yang bagus Sebagai chef Di sebuah hotel Ahmad Has a better job than Aji Ahmad memiliki pekerjaan yang lebih bagus Daripada Aji Karena dia sebagai Manager Di hotel itu Nah sedangkan Mahmud Has the best job Nah Mahmud Memiliki pekerjaan yang terbaik Karena Mahmud sendiri disini adalah Ownernya Pemilik hotel tersebut Seperti itu Jadi ada gambaran ya Sudah ya dari awal Apa sih comparative dan superlative itu Dan ini kok Kenapa ini Berubah total Tidak seperti yang tadi Yang tadi itu kan Kalau yang ini pakai ER Terus EST Kemudian ini pakai More Ini pakai the most Sedangkan yang ini Berubah total Bukan gooder Bukan gooder seperti itu Malah good Better And the best Ini ada contoh lagi Ya Ini ada dua gambar Ini Si Zaki ini Ini Zaki ya Zaki tingginya 1.75 Dan si Yana Tingginya 100 cm Jadi Zaki is taller Than Yana Yana is shorter Than Zaki Oke Contoh lainnya Hafsah ini Umurnya 13 Ibu Zainab Umurnya 27 Jadi kalau Menggunakan comparative If Hafsah is younger Than Mrs. Zainab Mrs. Zainab Is older Than Hafsah Nah disini sudah bisa dilihat Yang tadi itu Kita membandingkan Ada tiga orang Atau dua orang lebih ya Sedangkan yang ini Dua orang saja Dan disini tidak ada EST Atau the most Atau yang superlatif Kok bisa seperti itu Nah simak baik-baik ya Oke lanjut Nah Jadi yang tadi itu Tall Taller The tallest Kemudian Expensive More expensive The most expensive Good Better The best Jadi di video kali ini Saya akan bahas tentang Comparative and superlatif Adjective Bagaimana Perubahannya Ke bentuk Comparative Bagaimana Kita menggunakan Ke bentuk Superlatif Ini berbeda ya Tidak semua Apa Kata sifat itu Bisa dirubah menjadi IL atau EST Ada beberapa Kata sifat yang Tidak seperti itu Ya penjelasannya setelah ini Oke Jadi disini Ada comparative Adjective Dan superlatif Adjective Nah untuk Comparative Adjective Itu Compared to people Animals Places or things Jadi membandingkan Dua orang Atau binatang Atau tempat Atau benda Jadi Comparative ini Digunakan untuk Membandingkan Dua orang Ya dua orang saja ya Benda Tempat Atau binatang Seperti itu Jadi kita menggunakan Comparative Adjective Ya oke Sedangkan untuk Superlatif Compare three Or more people Animals Places Or things Ini typo ya Jadi membandingkan Tiga atau lebih Orang Binatang Tepat atau benda Baru kita menggunakan Superlatif Adjective Adjective disini Adalah kata sifat Ya Kata sifat Jadi yang dibandingkan Adalah sifatnya Seperti itu Oke Nah contoh Kalimat Disini ada Donnie Donnie is tall Dan itu tinggi Nah tall disini Adalah basic adjective Kata sifat Dasarnya ya Tall ini Tall ini adalah Adjective Belum ke Comparative Belum ke Superlatif Nah bagaimana kita Menggunakannya di Comparative Seperti ini Danu is taller Than me Nah disini Disebut dengan Comparative Adjective Ya Membanding Danu Dibandingkan dengan Saya Ya Bukan dengan Orang lainnya lagi Cuma dua orang saja Bisa juga Danu is taller Than his father Boleh Atau Danu is taller Than his brother Boleh Yang penting Untuk Comparative Ini Membandingkan dua Saja Nah sedangkan Untuk superlatif Seperti ini Amir Is the tallest Student in the class Jadi disini Kita gunakan Sebagai Superlative Adjective Jadi Sudah paham disini Jadi Comparative itu Membandingkan dua Hal ya Benda manusia Binatang Atau tempat Sedangkan superlatif Itu membandingkan Tiga Orang Benda Tempat Atau binatang Seperti itu Ya Oke Kata than Sering digunakan Setelah bentuk Comparative Adjective Ya Seperti Faster than Lebih cepat dari Smother than Lebih cerdas dari Wicker than Lebih lemah Daripada Stronger than Lebih kuat Daripada Seperti itu Ya Kata than Itu sering digunakan Setelah bentuk Comparative Adjective Nah Sedangkan untuk The Itu sering digunakan Sebelum Bentuk Superlative Adjective Seperti yang tadi itu The tallest Yang ini kan Kemudian Contoh lainnya The fastest man Orang yang tercepat The best seller The most beautiful In the world Maybe The most beautiful In the school Atau The cheapest Yang paling murah Atau termurah The strongest Yang terkuat Nah Seperti itu Ya Oke Jadi sudah paham disini Perbedaan dari Comparative Dan superlative Nah bagaimana Cara perubahan Bentuk dari Basic adjective Ke comparative Dan ke superlative Nah berikut ini Nah Untuk yang Comparative adjective Ingat ya Comparative adjective Membandingkan Dua benda saja Nah Shillable disini adalah Suku kata Suku kata Seperti Berarti Seperti Beautiful Seperti Smart Berarti ada satu kata kan Smart Satu saja One syllable Seperti Cold One syllable Nah itu namanya Suku kata Nah contoh disini One syllable Add Er Jadi kalau ada satu Syllable saja Adjektifnya Ada satu suku kata Seperti cold Jadi untuk Kita gunakan Ke comparative Itu Hanya ditambahin Er Er Colder Disini Ya ditambahin Colder Ini karena Ada One syllable Satu syllable Saja Nah kemudian Untuk One syllable Ending in E At R Nah apabila ada Satu Syllable Adjektif ya Adjektif ada satu Syllable Tetapi Akhirannya E Nah itu Tidak usah Ditambahin Er lagi Hanya ditambahin Er Seperti itu Ya Wide Bukan Wider Bukan E nya double lagi Tapi hanya ditambahin Er Oke Nah kemudian One syllable Ending in One vowel And one consonant Nah Jadi apabila Ada syllable Adjektif Yang terdiri Dari suku katanya Itu ya Ada vowel Ada konsonan Mana itu ke vowel Vowel ini O Vowel itu adalah A I U E O Itu adalah vowel Kalau bahasa Indonesia Itu adalah Huruf vokal Seperti And one consonant Konsonan selain A I U E O ya Ini T Nah bagaimana Untuk komparatifnya Double the last consonant Jadi doblekan Apa Konsonan terakhirnya itu Didobelkan Kemudian ditambah Er Nah seperti Huruf Seperti itu Ya Ini kan Satu syllable nih Hot Ini kan satu syllable Satu suku kata Hanya saja Akhirnya Konsonan Sebelum konsonan Itu ada vowel Jadi untuk komparatifnya Didobelkan konsonannya Baru ditambahin Er Seperti itu Oke Nah kemudian Apabila ada Adjektif Yang terdiri dari Two syllables Ada dua suku kata Ya akhirannya Y Easy Easy kan dua suku kata I Satu Z Dua Berarti Easy ada dua Ya Akhirannya Y Berarti Hilangkan Y nya Kemudian Ditambahin I E R A E R Ya Seperti ini Easy menjadi Easier Bukan lagi Bukan lagi Seperti Easier Y nya tetap Berubah Ya Atau juga Happy Happy ada dua Syllable kan Happy Ya Akhirannya Y berarti Untuk komparatifnya Kita Hilangkan Y nya Baru diganti I Sama dengan Busy Busy ada dua Syllable Y nya dihilangkan Menjadi Busier Seperti itu Oke Nah kemudian Apabila ada Two syllables Without Y Ada dua Syllable Adjective yang ada Dua syllable Ada dua suku kata Tetapi Tidak ada Y nya Modern Modern kan ada Dua suku kata kan Modern Modern Ya Ini tidak ada Y nya Jadi Tambahin More Plus Adjective Nah Jadi Adjective tidak berubah Hanya ditambahin More aja Di sebelum Adjective tersebut Seperti More modern Famous More famous Delicious More delicious Seperti itu Delicious Oke Nah Berikutnya Apabila ada Three or Most syllables Add more Adjective Nah Delicious ini Masuk tiga Apa Tiga suku kata ya Mungkin masuk di Kategori yang bawah ini Apabila ada Tiga Atau lebih Suku kata Jadi Tidak ada Penambahan Er Atau menghilangkan Y Tetapi Hanya ditambahkan More saja Di depannya Tidak ada Berubahan Jadi ditambahkan More saja Interesting Kan ada Interesting Berarti ada Empat Ya More interesting Ya Kemudian Comfortable Ya Comfortable Ada Comfortable Ada empat Berarti Tambahin More saja More Comfortable Seperti itu Ya Paham ya Dalam Perubahan Adjective Ke bentuk Comparative Seperti ini Atau Orangnya Oke Nah Ingat Comparative Adjective Sering juga Diikuti Kata Then Atau But Contohnya Today is cold But yesterday Was colder Nah disini Tidak ada Then ya kan Boleh Seperti itu Apabila kita Tidak menggunakan Then Susunan kalimahnya Seperti ini Ya Today is cold But yesterday Was colder Hari ini dingin Tetapi Kemaren Lebih dingin Nah itu sudah Jelah kan Apa yang dibandingkan Dinginnya Ya Dinginnya yang Hari ini Dengan kemarin Berarti ada dua hal Yang dibandingkan Nah Kalau kita menggunakan Then Seperti ini The first test Was easier Than The second test Ya The first test Was easier Than the second test Jadi test yang pertama Itu lebih mudah Ini Easier ya Easy Kata basic adjective Easy Easier Than the second test Oke Nah kembali lagi Kalau yang kelima Di atas ini Kalau kita menggunakan Then Itu seperti ini kalimahnya Yesterday Was colder Than today Seperti itu Ya Kalau kita menggunakan Then Ya Yesterday Was colder Than today Kalau kita menggunakan Then Oke Paham disitu ya Nah sekarang contoh lainnya Yang ini Her house is modern Come on But his house is more modern Rumahnya modern ya Tetapi Rumah dia Lebih modern Nah Disini tidak menggunakan Then Ya Kalau kita menggunakan Then Seperti ini His house is more modern Than Her house Seperti itu Ya Boleh Menggunakan Then Boleh Tanpa menggunakan Then Oke Contoh lagi This class was interesting This class was interesting Full stop Titik That class was more interesting Ini tidak ada Then Tidak ada But Tetapi kita menggunakan Tanda titik Full stop Ya This class was interesting This class was more interesting Apabila kita menggunakan Koma Berarti harus menggunakan But Ya Atau kalau kita menggunakan Then Berarti gini That class were more interesting Than This class Seperti itu Ya Paham ya Oke Next Sekarang ke Superlative adjectives Nah Setep ya Syllable itu adalah Suku kata Jadi perubahan Ke superlative ya Apa itu superlative tadi Membandingkan Tiga atau Lebih benda Orang Manusia Atau Atau tempat Nah Seperti itu Nah superlative Apabila ada One syllable Satu suku kata Ya Seperti Cold Contohnya sama dengan yang tadi Ya Yang komporative tadi Cold Jadi Tambahin The Sebelum Adjective nya Kemudian ditambahin Est Seperti ini The Coldest Ya The Coldest Seperti itu Ya Kemudian Apabila ada Satu suku kata One syllable Ending in E Ya berakhir E Wide Ya Jadi tambahin The juga tetap Tambahin The Kemudian Ditambahin Est saja Tidak usah Ditambahin Est Karena ini Akhirnya sudah E Ya Jadi ditambahin Est saja The widest Seperti itu Oke Nah kemudian Apabila 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 one syllable Ending with one vowel And one consonant Tetap ya Pengertian sama dengan Apa yang komporative tadi Hanya ini untuk Ke superlative Adjective Basic adjective Ke superlative Adjective nya Nah Apabila ada Satu suku kata Akhirnya vowel Dan Konsonan Seperti Hot tadi ini ya Ini O ini adalah vowel T ini adalah Konsonan Jadi Dobelkan T nya Tetap ya Dobelkan Konsonannya Kemudian Ditambahin Est Pastinya Ada Dan juga Sebelum Sebelum Adjective nya Ya The hardest Seperti itu Oke Nah kemudian Apabila ada Dua suku kata Akhirannya Ye Easy Ada dua kan Sama Seperti yang Komporative tadi Nah Easy Jadi ditambahin The Ya Tambahin The Kemudian Ye nya hilangkan Ditambahin I E S T Nah seperti Easy Seperti itu ya Ya Happy Menjadi Happiest Busy Menjadi Busy Seperti itu Oke Paham ya Nah kemudian Apabila ada Dua syllable Dua suku kata Tanpa ye Modern Famous Seperti itu ya Jadi Tapa ye ini Ini kan ada dua Tapa ye Jadi tambahin The most saja Tambahin the most Sebelum adjective nya The most The most modern The most famous The most delicious Seperti itu Ya Untuk yang super latif Nah Apabila ada Three or more syllable Tiga atau Suku kata lebih Seperti Interesting Comfortable Jadi Ditambahin the most saja Sebelumnya Sama dengan yang atas ini The most interesting The most comfortable Atau expensive Ada tiga kan Berarti the most Expensive Yang kayak tadi itu Beautiful The most beautiful Seperti itu Oke Paham disini ya Oke Nah Super latif Adjective Sering menggunakan The Ya Memang Super latif itu Kita pesanikan dengan Kata the sebelum Adjective nya Seperti ini It was the hardest day Of the year Ini hari yang Paling panas Terpanas Ya Today was Apa ini yang Kalau yang ini It was the hardest day Of the year Apakah membandingkan Dengan satu hari saja Bukan Tapi semua hari Dalam setahun itu Jadi itu yang paling panas Ya Oke Today was the happiest day Of my life Nah Dia membandingkan Apa ya Hari-harinya Sepanjang hidupnya dia Ya Bukan satu hari saja Dua hari saja Bukan Oke This is the most popular Restaurant in town Ya Berarti apa yang dibandingkan Apakah Apa Restoran sedunia Bukan Tapi di kotanya saja Nah Kan banyak restoran Jadi lebih Pastinya lebih dari satu Restoran yang dibandingkan Oke That was the most interesting Experience I've ever had Jadi ini Apa ya Yang paling menarik Pengalaman yang paling menarik Ya Selama yang saya punya Ya Saya punya itu Ini pengalaman yang paling 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 menarik Seperti itu Itu Kegunaan dari Superlatif Adjective Oke Oke Nah Ini yang tadi itu Kita Bukan tabel disini Kalau basic adjective-nya Dingin Basic adjective-nya Adalah cold Satu syllable Ya Cold Jadi untuk Komparatifnya Tinggal ditambahin er Ya Colder Superlatifnya The coldest Ya Wide Lebar Jadi tambahin er Saja Karena akhirnya E Wide Wider The widest Hot Panas Jadi dobelkan t-nya Tambahin er Hotter The hardest Untuk seperlatifnya The hardest Oke Mudah Easy Ini akhiran y Jadi y-nya hilangkan Ditambahin er Jadi easier Untuk seperlatifnya The easiest Seperti itu Happy Bahagia Happier The happiest Dan seterusnya Seperti ini Sampai nyaman Comfortable Berarti More Comfortable Atau The most Comfortable Seperti itu Oke Ya Lanjut Nah Kepengecualian Exception Pengecualian Ya Nah Kata yang Contoh di awal itu Ada good kan Good better Sama best Kecuali Apabila untuk Basic adjective Good Bad Little Atau many Untuk Comparatifnya itu Bukan gooder Ya Tapi Berubah menjadi Better Ya Superlatifnya Berarti The best Tetap ada The best Ya Tidak ada Aturan perubahan Di sini Untuk IR Atau ditambah IST Book Tidak Ini pengecualian Sanya Good Berarti I am good Saya baik I am better Than him Saya lebih baik Daripada dia Membandingkan Dua Dua orang I am the best In the class Saya yang terbaik Di kelas Bad Jelek Ya Lebih jelek Berarti worse Ya Bukan better Ya Kalau yang terjelek Berarti The worst Oke A little Sedikit Less Lebih sedikit Less than Seperti The least Yang paling sedikit Atau tersedikit Many Banyak More Lebih Dari The most Yang paling Oke Contohnya Untuk berkata Good This song is good Lagu ini baik Lagu ini enak Seperti itu That song is better Lagu itu Lebih baik Lebih bagus Seperti itu Salah bila pakai More better Tidak boleh Ya The last song is the best Lagu terakhir itu Yang paling baik Ya berarti Ada berapa Ada tiga lagu disini kan This song is good Lagu pertama The song is better than The first song Mungkin seperti itu ya Lagu ini lebih baik Daripada Lagu yang pertama Yang ketiga The last song is the best Berarti Lagu yang terakhir itu Yang paling Baik Atau paling bagus Paling enak Seperti itu Oke Paham disini ya Test your understanding Of this english lesson Jadi kita Cek Kepahaman Tentang penggunaan Komparatif dan superlatif Disini Nah untuk yang ini Hey Your classroom is Blank Than mine Kira-kira apa Kelasmu Blank Kosong ya Than mine Daripada Kelas saya More big Bigger Or biggest Jelas ya Kalau yang superlatif Ada the nya ya Berarti ini Ada the nya gak disini Berarti Biggest Tidak Berarti ini Tidak Oke Bigger Root is bigger Oke Iya Kalau karena more ini Harus Apa Big ini Tidak bisa Disandikan dengan Kata more Jadi untuk Komparatif saja Nah dua benda kan Your class Mine Ini kan ada Satu Dua Berarti yang mana Yang B Kita cek Oke Mantap sekali Oke Next His cooking Is blank Than I remember And also test you Lebih terasa Masakannya Nah 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 Blank Ya Daripada yang saya ingat Dan juga Lebih terasa Nah Kira-kira yang mana More spicy More spicier Spicier Oh Spicier Seperti ini Berarti kata Basic adjective nya adalah Spicy Spicy ada Berapa syllable Spicy ada dua syllable Spicy Akhirnya Y Jadi yang tadi apa Apabila ada One or two syllables Ending with Y Drop Y Drop Y And Ayo And add I I Apa I I I R Yang mana jadi Iya Jadi yang spicier Yang C His cooking Is spicier Than I remember And also test here Oke kita cek Oke Spicier Bukan spicier More spicier Bukan Ya Bukan more spicier Juga Bukan spicier Salah ya Kalau yang D This is the blank View in town Nah ini sudah ada D nya ya Ciri-ciri apa D tadi Ciri-ciri super Latif Jadi yang mana Better Good or best Ya Sudah Gampang ditebak ya Jadi yang C Jadi yang best Very good Next Nah The mattress In your room Is blank Than mine Ya Matrasnya Di rumahmu itu Nah Nah Daripada Punya saya Di mana Comfortabler More comfortable Atau more comfortable Atau the most comfortable Ini cuma dua saja Ini yang dibandingkan Ya Satu Sama dua Sama di kamarmu Sama kamar saya Jadi pastinya Bukan super latif Tapi comparative Comfortabler Salah Yang tadi itu Apabila ada tiga Three syllables Ya Kita hanya tambahin apa More Ya Jadi diantara ini More Jadi yang mana ini Kalau yang ini pastinya bukan More comfortable Nah Ini sudah ada perubahan comfortable Berarti salah yang ini Ya Jadi yang mana Yang C Mantap sekali Jadi more comfortable Yang C Oke Kita cek Oke Next Oke Ahmad Is blank Student In the class In the class Berarti Dibandingkan dengan Banyak orang Lebih pastinya dari dua Karena di dalam kelas kan Jadi yang mana ini The more responsible Atau the most responsible Karena more itu Bukan pasangannya Bukan pasangannya The Kalau the Pastinya super latif Ya Jadi salah Dari penyusunan gramanya Sudah salah ini Pastinya yang Yang B The most responsible Yang paling tanggung jawab Di kelas Seperti itu Oke Oke Nice Oke I think only That's all for this lesson Semoga bermanfaat Tolong ya Jangan lupa Bantu channel ini Tetap Menebar manfaat Dibantu subscribe ya Share Bagi yang Apa ya Bagi yang ingin Belajar lebih Dan Terima kasih telah Mengunjungi channel saya Sebelumnya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah